Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Bapak, Ibu, Om, Tante, Sekeluarga Di PJ Channel Ruang Informasi Semoga menjadi inspirasi Baik, seperti biasa Bagi yang belum subscribe Tekan Tombol merah di bawah Mudah-mudahan dapat pahala Amin Baik, untuk video kita kali ini Masih mengulas tentang SKP online Untuk rekan-rekan yang masih Punya pertanyaan bagaimana setelah Login Apa yang harus dilakukan Nah, kita Coba buka lagi Kita coba Ya, SKP online Kita ketik saja SKP online Nah, ini sudah ada SKP online Jadi Ya Seperti Kita membuka pada Login Pada video Yang sebelumnya Ya Ini kita pakai Kita pakai akun Yang boleh Untuk dicoba-coba Ya Tidak masalah Karena pada prinsipnya sama Ya Setelah masukkan NIP Kemudian masukkan password Kemudian kita login Nah Sekarang Kita akan mengedit data kepegawaian kita Kita akan mengedit data kepegawaian kita Bagaimana caranya Nah, setelah muncul tampilan seperti ini Di data kepegawaian di sudut sebelah kiri ini Ya Di sini Data kepegawaian ini Kita klik data kepegawainnya Sebenarnya sudah muncul Sudah lanjut muncul Kemudian Bisa kita lakukan Pertama Bagi yang ingin Mengubah data pribadinya Maka klik Di nama ini Ya Di nama Kalau di sini demo fungsional Kita klik di sini namanya Nah Maka akan muncul Kalau baru pertama pengisian Maka akan muncul Kosong di sini Ya Di sini kosong Maka Yang kita lakukan adalah Mengisi semua Kolom-kolomnya Misalnya Unit kerja Ya Unit kerja Nah Sebelum kita bisa mengeditnya Maka Kita klik Atau kita pijit Tombol edit Nah Tombol edit dulu Maka akan keluar Seperti ini Ya Kita Pilih OPD nya Kalau seandainya belum Mengisi OPD Membiasa perangkat daerahnya Di mana tempat kita bekerja Kita tinggal pilih Kemudian Unit kerjanya Ya Dan jangan lupa Untuk mengisi Pejabat penilainya Pejabat penilainya Siapa Biasanya adalah Atasan langsung kita Kemudian Atasan pejabat penilai Adalah Atasan dari Pejabat yang menilai kita Jadi Setelah kalau disini Misalnya Eselon Empat Yang menilai Sebagai pejabat penilai Maka Atasan pejabat penilainya Adalah Eselon Tiga Dan ini disesuaikan Dengan Keadaan kita Di Instansi kerja Unit kerja kita Ini yang harus diisi Pejabat penilai Kemudian Atasan pejabat penilai Silahkan dipilih saja Nanti misalnya Siapa Pejabat penilainya Biasanya Akan muncul Nama Nama Juga bisa kita ketik Ketik saja Nama Nama Atasan kita Atasan langsung kita Maka nanti akan ada pilihan Untuk mengubahnya Ya Kemudian Kita juga Diwajibkan mengisi Riwayat-riwayat Yang berkaitan dengan Pangkat Dan jabatan kita Nah Misalnya disini Riwayat Kepangkatan dan jabatan Karena disini Jabatan fungional tertentu Ya Silahkan Dibuat Dipilih saja Ya Dipilih Diklik saja Seperti ini Diklik disini Nah Maka akan Kalau jabatan fungional tertentu Kita pilih Ini ada pilihannya Nanti Nah Jabatan struktural Jabatan fungional tertentu Atau Jabatan fungional umum Perbedaan untuk Jabatan fungional tertentu Ini adalah Jabatan fungsi PNS Atau SN Yang Mempunyai Apa namanya Jabatan Dengan Angka kredit Nah Jadi Dengan angka kredit Atau Istilahnya Apa JFT JFT Jabatan fungional tertentu Kalau jabatan fungional umum Ini Dulu dikenal dengan Yang struktural Ya Ini struktural atau umum Kalau jabatan struktural Jelas Yang mempunyai Jabatan Secara struktural Oke Itu Itu yang Jadi Jenis jabatannya Ecelonnya Kalau jabatan tertentu Otomatis Non-ecelon Tapi kalau Struktural Jabatan struktural Ada nanti Pilihannya Strukturalnya Ecelon berapa Ada yang 3, 4, 4B Misalnya 4A, 3B, 3A 2B, 2A 1B, 1A Ya Disesuaikan dengan Jabatannya Kemudian Jabatan fungional tertentunya Misalnya disini Guru muda Ya Disesuaikan dengan Yang sesuai dengan Dengan Pegawai yang bersangkutan Nah Oke Setelah kita isi semua Sesuai dengan Data yang ada Ya Kemudian save Disave Disave Oke Kemudian kita pindah Setelah Riwayat kemangkatan Dan jabatan diisi Dan Diinformasikan Sebenarnya Untuk Pengisian Riwayat jabatan ini Cukup Yang Terakhir saja Ya Cukup terakhir saja Misalnya disini Dia berada di Posisi Jabatan terakhirnya adalah 3A Misalnya Atau 3B Maka cukup 3B Tidak Tidak mesti Tidak harus Dari Pengingkatan pertama Misalnya Dia Memulai dari Jabatan Atau pangkat 1A Misalnya 1A Sampai 1B Sampai ke 4D Misalnya Dibuat semua Tidak mesti Walaupun bisa Bisa saja kita tambahkan Dari awal Ya Tapi yang Yang wajibnya adalah Jabatan Atau pangkat terakhir saja Di data-data Yang terakhir saja Ya Kalau seandainya memang Membuat semuanya Kita Cukup Klik di tombol Tambah ini Ya Tombol tambah Tambah data baru Maka Seperti ini Misalnya Jabatan Apa Jabatan tertentu Puncul tertentu Misalnya Dan seterusnya Ya Kalau sudah selesai Mengisi Kita cukup Save Dan close Ya Kalau sekarang Kita tidak Kita cancel saja Nah Itu untuk Riwayat kemangkatan jabatan Kemudian Riwayat pendidikan terakhir Ya Riwayat pendidikan terakhir Nah Cukup Juga Dengan Pendidikan terakhir saja Pendidikan terakhir Ini tidak perlu dari SD SMP SMA D1 D2 D3 Misalnya S1 Cukup yang terakhir saja Sama Juga ini Kalau riwayat bidang kompetensi Kalau seandainya Dia punya kompetensi tertentu Dengan nomor SK Jenjang Dan TMT kompetensinya Bisa ditambahkan Di Disini Ditambahkan data baru Disini Bisa ditambahkan Ya Ditambahkan Kalau Kalau punya juga Riwayat diklat kemimpinan Misalnya Di Kemimpinan Diklat P4 3 2 Bisa juga Atau Riwayat diklat fungsional Diklat teknik Ya Bisa Ditambahkan saja Diketik dengan Mengklik data tombol baru ini Dengan Pijit Tambah data baru Oke Ya Jadi Riwayat lain Juga sama Jika Pernah mendapatkan Penghargaan Bisa ditambahkan Di data baru ini Kita lihat seminar Jika pernah Mengikuti seminar Kemudian informasi umum Nah informasi umum juga Diisi Jenis kelaminnya Ya Bisa diisi Usia Ya Semua kolom ini Diisi saja Sesuai dengan data kita yang ada Nah Semua kolom ini diisi Sehingga bisa ada Nah Jika sudah selesai Kita isi semua Ya Berinformasi umum Riwayat Lainnya Riwayat pendidikan diklat Riwayat kepangkatan dan jabatan Dan juga Penilai Penilai Nah Setelah itu Kita lakukan Dengan Save Jika sudah selesai Save Klik Save Nah Maka Akan muncul nanti Riwayat pendidikan kita Seperti Seperti ini Ya Kemudian jika terjadi Ingin mengubah kembali Maka Kita ulangi lagi Dengan Memijit tombol edit Ya Edit Dan Bisa Dirubah lagi Jadi Untuk Di Data Kepegawaian ini Bisa Di edit Sesuai dengan Data yang kita miliki Ataupun Misalnya Ada Jabatan kita Ada yang salah Misalnya Kesalah data Kita bisa Ubah jabatan Nah Ya Misalnya ada yang ingin Rubah disini Bisa Saya akan pilih Jabatan baru Kalau sudah selesai Seperti tadi Kita tinggal Save Demikian Untuk Pengisian Data Data pegawaian Yang paling penting Adalah Semua data Yang diperlukan Dan sesuai dengan Data yang kita punya Maka kita input Pada kolom-kolom Yang tersedia Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Tambahan informasi Bagi rekan-rekan Yang Masih Bertanya-tanya Bagaimana Pengisian Untuk data Pegawaian Jangan lupa Subscribe ya Dan Nanti Akan kita Lanjutkan Dengan Bagaimana Pengisian Dan Fungsi-fungsi Pada Aplikasi SKP online Terima kasih Jangan lupa Lock out Iya Lock out Jangan lupa Tidak selamat menikmati